Intro Satuan Sabara Polres Tabus Medan dipimpin Wakasat Sabara bersama personil Sabara menggerbak lokasi judi mesin ketangkasan jackpot. Dengan dibantu masyarakat beserta kepala lingkungan, petugas berhasil mengamankan 13 mesin judi ketangkasan jackpot. Petugas menemukan mesin jackpot di dalam satu rumah di kawasan padat penduduk bersama kepala lingkungan membongkar paksa pintu rumah yang dikunci oleh penjaga mesin judi jackpot. Kandit Turjawali, Ibtu Pantas Manulung mengatakan, mendapat laporan dari masyarakat bahwa judi mesin jackpot sudah sangat merasakan masyarakat sekitar di Jalan Denai khususnya Gang Jati. Langsung dari masyarakat bahwa di Tukarame, Gang Jati, Gang Jati ada permainan judi dindong, cepot yang sama sekali tidak tersentuh hukum di wilayah Polsek Medan Area. Itu informasinya kami terima, selanjutnya kami turun ke lapangan. Pada saat ke lapangan ini kami temukan 13 unit alat jackpot di TKP. Satu rumah, rumah atas nama Palu. Selanjutnya, ketiga belas mesin jackpot dibawa ke kantor sahabat protes Tabis Medan. Dari Medan Sumatera Utara, Jack Ahmad, Jirbrata TV, Salam Jirbrata. Terima kasih telah menonton!